Tapi kalau niatnya kita menutup ilmu agama Cuma pengen dapetin gelar ustad Pengen dipuji orang Maka Mohon maaf Allah yang tahu semuanya Jangan sampai kita belok niat makanya Dalam surat khud ayat 16 Allah sudah berfirman Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya Maka Allah bakal kasih Termasuk menutup ilmu agama Kita sekolah agama Sekolah kori untuk dapet pujian orang Dapet deh pujian Untuk dapetin harta Dapet tuh harta Kiai sekalipun banyak yang kaya banyak banget Memang Allah udah janji Bakal dikasih tanpa dirugikan Atas usahanya Usahanya kencang bakal kencang lagi Tapi ayat 16nya Allah bilang apa Ula'iqan ladhina la'isalohum fil akhirati ilanar Itulah orang-orang yang di akhirnya tidak pernah mendapatkan apa-apa Kecuali neraka Nah Allah gak suka Ketika kita belajar ilmu agama Tapi tujuannya hanya untuk dunia Hanya untuk dipuji orang Hanya untuk mendapatkan gelar LC Atau segala macem Terima kasih telah menonton!